Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP1. Marquez melakukan comeback yang bagus hingga ke posisi keempat dan saya kira ini adalah kisah tentang apa yang mungkin terjadi. Hanya berada di posisi ke-13 setelah masalah pada perangkat holeshotnya dan pertikaian di tikungan 1 dengan Franco Morbidelli pada MotoGP Austria hari Minggu, perjalanan kembalinya Marc Marquez ke posisi keempat menjadi aksi utama dalam balapan yang sebagian besar membosankan. Namun, dimanakah pembalap Bresini Ducati, yang lolos di baris depan dan menggambarkan Red Bull Ring sebagai salah satu akhir pekan terbaiknya, akan finish jika ia menghindari drama awal? Pada edisi terbaru podcast MotoIP Crash.net, pembawa acara Jordan Moreland berkata, Marquez tampil bagus di sprint, ia berada di posisi ke-2 dan saya pikir ia berhasil memperkecil keunggulan banyaya menjadi sekitar 1,1 detik ketika ia melakukan kesalahan dan terjatuh. Pada hari Minggu dia mengalami kekacauan sebelum balapan, lalu insiden dengan Morbidelli dan turun kembali ke posisi ke-13. Ia berhasil bangkit dengan baik hingga ke P4 dan saya kira itu adalah kisah tentang apa yang mungkin terjadi karena kecepatannya terlihat sangat bagus saat ia menghirup udara bersih. Pada dasarnya ia mampu menyamai banyaya. Jurnalis MotoIP Louis Duncan menjawab, itu sangat disayangkan. Ia melakukan pekerjaan yang hebat, terutama dalam situasi seperti ini karena tekanan bannya akan diatur untuk balapan yang berbeda. Jadi dia berjuang keras dengan ban yang saya kira tekanannya jauh lebih tinggi. Dan setelah mengalami kecelakaan di sprint, saya rasa itu akan ada dalam pikirannya. Jadi saya rasa kita melihat lebih banyak balapan yang menegangkan dari Mark dibandingkan yang mungkin terlihat di televisi. Apa yang akan terjadi tanpa, insiden tikungan 1, itu, sulit untuk mengatakannya. Kecepatan rata-ratanya adalah keempat, tetapi dengan catatan bahwa ia melakukan banyak sekali menyalik. Sulit untuk menebak di mana Mark West akan berada. Saya pikir dia mungkin bisa bersaing dengan Bastian ini untuk naik podium. Kecepatannya cukup mirip. Namun, bisakah dia mengatasi jarak itu? Saya tidak tahu. Jelas ini adalah kesempatan yang terlewatkan bagi Mark, tetapi perjalanannya ke posisi keempat dapat dianggap sebagai salah satu perjalanan terbaiknya musim ini. Anda bisa tahu dia agak kesal karena tidak meraih dua podium, kata Morelan. Ia merujuk pada putaran Katalunya, yang merupakan akhir pekan yang buruk baginya, tetapi ia tetap berakhir di posisi kedua dalam sprint dan ketiga dalam Grand Prix. Austria merupakan akhir pekan yang bagus, tetapi ia pulang dengan tangan hampa. Sepertinya Mark West hanya akan menang dua kali musim ini? Editor Crash.net MotoIP PT McLaren menjawab, saya pikir dia perlu mengambil risiko dan berusaha menang jika dia mendapat kesempatan dengan IP 23-nya. Mark West bisa saja puas dengan posisi kedua yang aman di sprint, tetapi dia melihat ada peluang untuk mengejar Banyaya dan berusaha melakukannya. Itu tidak membuahkan hasil, tapi apa gunanya posisi kedua lagi dalam sprint untuknya? Grand Prix utama lebih menyakitkan, mengingat itu adalah salah satu akhir pekan terbaiknya dan akan menarik untuk melihat apa yang bisa ia lakukan jika ia berada di posisi tiga teratas sejak awal. Tetapi saya tidak berpikir sejenakpun bahwa ia menyanyiakan kemenangan pertamanya bersama Ducati pada hari Minggu. Mari kita lihat dari perspektif, Pekco berada di kelasnya sendiri, Martin juga berada di puncak permainannya dan Bastian ini adalah pembalap lain yang sangat kuat di IP 24. Jadi saya tidak melihatnya sebagai kemenangan yang terbuang sia-sia bagi Mark West, tetapi itu jelas merupakan kesempatan yang hilang, mungkin, seperti yang dikatakan Louis, untuk bertarung dengan Bastian ini demi tempat terakhir di podium. Mungkin sedikit lebih baik, siapa tahu. Mark Mark West mungkin akan menguji motor Ducati resmi pada bulan September. Musim depan, Mark Mark West akan membalap untuk Ducati di Moto IP setelah menghabiskan tahun ini bersama tim satelit Kresini. Namun, debutnya di atas motor resmi Desmosedici IP mungkin akan terjadi paling cepat pada bulan September. Menurut Motor Passion, juara dunia 8 kali itu dapat menguji versi pertama IP 25 selama tes Misano yang dijadwalkan pada 9 September. Uji coba ini secara tradisional menandai dimulainya persiapan, untuk musim mendatang dan bisa menjadi pertemuan pertama Mark West dengan prototipe motor masa depannya. Namun, debut resminya dengan warna tim pabrikan Ducati mungkin akan terjadi kemudian, karena masih ada kontrak dengan sponsor saat ini dari kedua belah pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dadah!